Halo bosku semuanya Buat kawan-kawanku semuanya Salam jumpa kembali di channel saya Kali ini kita akan membahas masalah tentang Lambang dolar yang berwarna kuning Mungkin buat kalian Apalagi ini youtuber pemula yang belum paham Tentang kenapa lambang dolar saya berwarna kuning Bukannya hijau Nah ini solusinya ada di dalam video ini Jadi buat kalian jangan bingung ketika video kalian Lambang dolar yang berwarna kuning Maka yang harus kalian lakukan adalah Tonton video ini dan contoh Cara-cara seperti ini Dijamin terbukti Dan simak terus video ini Namun sebelum itu terima kasih atas dukungannya dan terus dukung channel saya Kita langsung ke tutorialnya Cara bagaimana kita menghadapi ketika dolar kita berwarna kuning Oke mas bos ya Kawan-kawanku semuanya Sebelum kita melanjutkan ke cara-caranya Saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu bahwa Dalam menyikapi dolar berwarna kuning Ataupun yang berwarna hijau atau biru Sebenarnya sangat mudah dan simpel Namun penjelasannya adalah Pihak dari iklan itu akan selalu Meninjau tentang video-video yang kita upload Dalam maksud dan arti yang ditinjau itu Apakah video kita itu layak dimasuki iklan atau tidak Maka dari itu Semua video yang kita upload di youtube Itu tidak semuanya berwarna biru Terkadang ada juga yang berwarna kuning Mungkin dari pihak pengiklanan Menganggap bahwa video kita Tidak layak dimasuki oleh iklan Namun buat kalian semuanya Tidak usah khawatir ya Karena Walaupun video kita tidak di Konetisasi oleh iklan Namun video kita masih tetap menghasilkan uang Walaupun cuma sedikit dari youtube premium Kawan-kawan semua Jadi kita langsung saja ke cara-caranya Cara-caranya sangat mudah ya kawan ya Sebenarnya sangat simpel sekali Kalian tinggal langsung masuk saja ke google chrome Ataupun langsung saja menuju ke youtube studio kalian ya Kalau saya biasa masuknya dari google chrome ya Ini langsung saja kita masuk ke google chrome Nah setelah masuk ke google chrome Ini saya sudah langsung di Pengelola video ya Karena baru saja saya buka Nah ini saya baru saja mengupload video Belum lama ya Belum sekitar beberapa jam lalu Dan ini Iklannya berwarna kuning ya Ini mudah sekali caranya Karena mungkin video saya ini tidak pantas Dimasuki oleh iklan Jadi berwarna kuning Dolarnya Tapi justru ini Malah menjadi Pelajaran buat kita Ataupun berbagi info Buat kalian yang Pernah mengalami hal seperti ini Yang channelnya sudah dimonetisasi Jangan bingung Dan jangan khawatir Ini caranya sangat mudah Jadi begini Setelah masuk di pengelola video Kalian geser ya Di sini ada Berbagai macam keterangan Yaitu Visibilitas Monetisasi Pembatasan Tanggal Dan lain sebagainya Nah di visibilitas ini adalah publikasi Di monetisasi ini ada Lambang dolar Jika lambang dolar kalian berwarna hijau Maka otomatis di tulisan ini Akan tertulis aktif ya Tapi jika berwarna kuning Maka di sini akan tertulis terbatas Itu tandanya video kalian terbatas Untuk dimasuki iklan Nah di pembatasan ini Jika dolarnya berwarna hijau Maka ada keterangan tidak ada Nah jika dolarnya berwarna kuning Maka di keterangan akan tertulis Kesesuaian iklan Jadi kalian langsung pilih saja Yang kesesuaian iklan ya Klik saja Nah di kesesuaian iklan ini Kalian akan menemui tampilan seperti ini Kalian bisa baca ya Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas Dan lain sebagainya Blah 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 Nah di sini langsung saja Kalian menuju ke bawah Yaitu minta peninjauan teman-teman ya Nah setelah minta peninjauan seperti ini Maka di sini akan Kalian temui tampilan seperti ini Jadi jika sudah tampilan seperti ini Maka kalian langsung baca saja di sini Minta peninjauan manual Jika meyakini bahwa video thumbnail Dan metadata Anda sudah memenuhi pedoman Nah jadi langsung saja Jika sudah menuhi tampilan seperti ini Jadi langsung saja setelah kalian klik Di kesesuaian iklan Langsung kalian pasti akan ditemui Tampilan seperti ini Kalian baca baik-baik Langsung kalian pilih yang di sini Saya telah memeriksa dan menyatakan Bahwa video saya telah memenuhi pedoman Nah seperti itu Ini kotaknya masih kosong Kalian centang ya Nah seperti ini Kalian centang seperti ini Nah setelah kalian centang Kalian di sini Ada tulisan batal dan minta peninjauan Langsung saja kalian klik Minta peninjauan ya Nah Kita tunggu proses pengiriman Minta peninjauan Nah setelah selesai Proses di sini akan tertulis Ada keterangan permintaan terkirim ya Jika sudah permintaan terkirim Maka Kalian tinggal menunggu Kiriman email dari Pihak youtube Ataupun pihak iklan Jika video Anda setuju Untuk dimasuk iklan Maka akan Ada keterangan tersebut Jika tidak Juga akan ada keterangan tersebut Jadi kalian bisa menunggu Mungkin 1 sampai 2 hari Terus lakukan ini Jika video-video kalian Ada yang dolarnya kuning Nah seperti itu ya Nah jadi Cukup mudah caranya Untuk Kalian Jika kalian pernah mengalami Masalah seperti ini Jadi kalau saran saya Videonya jangan dihapus Karena ini Jam tayang juga Masuk ke channel kita Dan Kita masih bisa menghasilkan Penghasilan dari youtube premium ya Walaupun tidak sebesar Dari iklan Tapi lumayan buat Anda Tambahkan begitu ya teman-teman ya Nah oke Jadi terima kasih Oke buat kawan-kawan ku Bosku semuanya Terima kasih yang telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan mendapat wawasan Untuk kalian semuanya Terima kasih untuk dukungannya Sampai jumpa kembali Di video-video saya selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Dan sampai jumpa Terima kasih Dadah Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini